Ala, kawin dengan orang Malaysia miskin je pun dipanggapanggakan gitu Miskin di Indonesia dengan di Malaysia itu berbeda Jadi tidak sama, ini teman-teman harus faham di sini ya Rupakan negara sendiri, membanggakan negara orang Ya, namanya juga netizen Netizen itu pasti begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajah Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka, bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbul Alamin All right guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang mana ini menjawab daripada tuduhan-tuduhan netizen Ya, kepada TKI yang ada di Malaysia Wah, 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 wah Kok bisa seperti ini guys ya Janganlah kalian begini Nah, kalau udah dijawab kayak gini Geram kalian kan Nah, kalau sudah dijawab seperti ini Maka kalian panas Nah, coba, coba Kita tengok videonya guys Bagaimana pernyataan daripada TKI yang ada di Malaysia ini guys ya Oke, tanpa lama-lama Jom kita simak videonya Let's go Hai, Assalamualaikum Selamat petang semuanya hari ini Hari Minggu Macam biasa Petang-petang saya buat video Saya dekat rumah saja Saya tak pergi mana-mana Sebab suara saya semalam Saya tak upload video Sebab suara saya hilang Jadi, macam mana nak Bersuara gitu ya Tapi tak apa Sekarang dah Alhamdulillah Dah suaranya masih Walaupun masih ada lagi serak-serak gitu kan Tapi Alhamdulillah kan Masih Dah sembuh lah kan Oke Di video kali ini Saya nak membahas tentang komennya Salah satu komen yang mengatakan saya ni Alah, kahwin dengan orang Malaysia miskin Dia pun dibanggar-banggakan gitu ya guys ya Dan ada juga yang mengatakan Saya ni Kacang lupa kulit Lepas tu lupakan negara sendiri Membanggakan negara orang gitu ya guys ya Dan oke Saya akan bahas satu-satu dekat sini ya guys ya Saya akan bahas satu-satu Sekarang pasal miskin Tentang miskin Tentang miskin Oke, saya akan jawab Miskin di Malaysia Itu tak sama dengan miskin di Indonesia Ini menurut saya tau Menurut saya Jadi kalau saya Mungkin ada yang Perpendapatan Eh, berpendapat Tak sama dengan saya Silahkan gitu ya guys Ini menurut saya Oke, jadi Di sini poinnya Miskin di Indonesia Dengan di Malaysia itu berbeda Jadi tidak sama Ini teman-teman harus faham di sini ya Sendiri gitu ya Kalau di Malaysia Miskin itu ada tergolong-golongannya gitu ya guys ya Miskin Yang bergaji di bawah 1.500 Atau sekitar 3.500.000 Itu tergolong miskin sangat ya guys ya Kalau dekat Malaysia ya guys ya Coba bayangkan Gaji 3.500.000 itu tergolong miskin sangat Itu dapat bantuan Memacam-macam bantuan ya guys ya Sedangkan Jadi kalau udah tau gitu Ini miskin ya kan Berarti Bagaimana supaya tau ya kan Berarti sudah ada data-datanya disitu Wah Iya, pastinya sudah ada data-datanya Sehingga orang yang Punya gaji 1.500 Maka dia akan mendapatkan banyak bantuan Daripada raja Daripada kerajaan Nah ini bagus ya guys ya Yang bergaji di bawah 5.000 Di bawah 5.000 Jadi sekitar 2.500 hingga 5.000 Nah kalau 2.500 itu sekitar Apa ya 6 Sekitar 7 juta Sekitar 7 juta Hingga 15 juta Itu pun masih dapat bantuan ya guys ya Tapi Yang gaji segitu masih dapat bantuan Wow Bantuan dari kerajaan Yang namanya S.T.R Gitu ya guys ya So kalau S.T.R Ini Dia ada golongannya sendiri-sendiri ya guys ya Jadi kalau yang Satu rumah Satu rumah Isi rumah yang bergaji di bawah 2.500 Itu akan mendapatkan sekian Tapi tergantung dengan anak ya guys ya Kalau anaknya makin banyak Ya makin dapat Banyak Bantuannya Contoh kalau anaknya 5 Dapat 2.500 Gitu ya guys ya Sedangkan yang gaji sekitar 2.500 Hingga 5.000 Nah itu yang saya tadi saya cakapkan Dari gaji 7 juta Hingga 15 juta rupiah Itu kalau dekat sini dapat bantuan ya guys ya Dapat bantuan juga Itu Tapi tak banyak lah Kalau dibandingkan yang tadi itu Tapi selain itu Warga emas Atau orang tua itu pun dapat Lepas itu untuk yang bujang Yang belum kawin pun dapat Lepas itu Wah Wah yang bujang aja dapat Ya kan Kalau biasa kita tahu ya Yang lansia Ataupun warga emas Itu dapat Ya kan Tapi Apakah di Malaysia itu Tepat sasaran ya guys ya Maksudnya adalah Oh ini Sudah Tahu 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 Data-datanya Sedangkan kalau disini itu Sekadang itu Tidak tepat sasaran Yang dapat Yang dapat itu Orang yang malah Punya pekerjaan Sedangkan orang yang gak punya pekerjaan Itu gak dapat Itu kadang seperti itu Contohnya itu Seperti di kampung saya Nah itu guys ya Nenek saya itu Itu gak dapat Ya kan Tapi tetangganya Yang masih Masih oke gitu Masih Masih muda gitu kan Itu malah dapat Nah seperti itu kadang Yang terjadi itu disitu Jadi Salah Salah sasaran Tidak tepat sasaran Seperti itu ya guys ya Nah gitu guys ya Berarti kalau di Malaysia Apakah tepat sasaran Itu yang saya pertanyakan Karena Karena datanya Oh iya ya Dia kan udah pakai Ini ya kan IC gitu ya kan Jadi udah datanya Udah ada semua gitu Itu yang saya tadi cakapkan Yang bergaji Seribu Dua ratus Itu namanya Miskin tegar ya guys ya Miskin tegar Namanya Itu pun Dapatnya pun Banyak juga ya guys ya Oke itu yang saya cakapkan Tentang Bantuan dari kerajaan Sedangkan bantuan dari zakat Nah ini zakat nih Kita yang kalau yang Orang-orang yang bergaji Di bawah Dua ribu Saya rasa Dua ribu ke bawah Dua ribu itu sekitar Enam juta Itu boleh Mendaftar Ke zakat Untuk ambil bantuan Yang namanya Asnaf ya guys ya Yang namanya Asnaf Masya Allah Jadi memang sudah Kayak Udah Udah Apa namanya ya guys ya Ters Tersampaikan gitu ya Jadi zakatnya Terus bantuan daripada Kerajaannya Asnaf Apa aja bantuannya Nanti saya akan jelaskan Biar Orang yang komen Saya katanya Saya Berkahwin dengan Orang miskin Ya gitu Saya dengar ya mbak ya Mbak kemas Saya tak tahu dengar ya Kalau yang bergaji Di bawah Dua ribu Sekitar Enam juta Itu boleh Mendaftar ke Zakat Minta bantuan Itu namanya Asnaf Apa aja dapatnya Yang satu Bantuan sekolah Bantuan sekolah Untuk bayar Iyuran Untuk beli kasut Baju Bek lah Buku tulis lah Apa-apa je lah Takkan ingat lah Gitu lah Dan ada juga Bantuan hari raya Bantuan rumah Bantuan rumah tu Maksudnya Orang yang Bersewa rumah Yang masih Sewa rumah Yang tak mampu Untuk bayar Itu boleh Minta Tolong dengan Sakat Nanti sakat Yang bayar Itu bulan Pastu ada juga Bantuan Bil api Bil listrik Bil air Yang tak mampu Mungkin yang tertunggak Banyak Boleh minta tolong Dengan sakat Nanti sakat Yang dibayarkan Sebenarnya banyak Macam-macam Tapi saya Tak begitu Tahu lah Tentang Bantuan-bantuan Yang tahu kan Macam suami Mestilah dia tahu Sebab dia orang sini Mungkin dia lebih tahu Tapi itu yang Saya tahu Jadi Kalau menurut saya Miskin di Malaysia Itu tak sama Dengan miskin Di Indonesia Kalau di Malaysia Kerajaan Ataupun Sakat Ataupun NGO Itu Masih Peduli Dengan rakyatnya Ya memang betul Nanti mesti ada yang komen Yelah Kan di Malaysia Negaranya kecil Rakyatnya sedikit Kalau di Indonesia Kan rakyatnya Banyak Nagaranya besar Okey memang betul Itu memang betul Memang betul Tapi kalau Menurut saya Kalau betul-betul Nak membantu Itu Tolonglah Tolong Disamaratakan Yang betul-betul Hanya dapat Bantuan Beras 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 Memang betul Ibu saya dulu Al-Mahum Ibu saya Itu dapat Bantuan beras Beras miskin Memang dapat Tapi lepas Ibu saya meninggal Memang Dah tak ada Apa-apa lagi Bantuan Jadi Menurut saya Miskin di Indonesia Dengan miskin di Malaysia Itu tak sama Kenapa Kalau dekat sini Yang saya tahu Walaupun Semiskin-miskinnya Apapun Tetap Bisa Boleh makan Sedap-sedap Boleh makan Ayam Hari-hari Boleh makan Ayam Hari-hari Nak makan ini Kalau daging Saya tak tahu Tapi kalau Nak beli ayam Itu pun Mahal Nak beli Udang Sotong Itu pun Mahal Tapi boleh juga Mampu juga Beli Kalau ke Indonesia Ini pengalaman Saya sendiri Dulu saya Hari-hari Makan tempe Tahu Bukannya saya Apa Saya bersyukur Memang bersyukur Tapi Memang betul Susahnya di sana Dengan susahnya di sini Itu tak sama Sana Mau cari kerja pun Susah Kalau ada kerjaan Pun gajinya sedikit Tapi kalau sana Ya Gitu Dan ini Okey Ini Saya akan Tunjukkan Suasana Suasana Yang ada Di Kota Semarang Ini Kota Semarang Dan ini Kenapa Sebab Hari itu kan Katanya saya Ada yang komen Kacang lupa kulitnya Gitu Pastu ada yang kata Saya ini lupa Dengan negaranya Sendiri Gitu Sekarang Saya mau tanya Kacang lupa kulitnya Itu dimananya Gitu Sedangkan saya pun Hari-hari Video call Dengan keluarga saya Dengan adik-beradik saya Bahkan saya masih Namanya juga Netizen Netizen itu Pasti begitu Dia gak kenal kita Tapi pengennya Dia tuh Tahu Dengan kehidupan kita Gitu Makanya dia Oh Ini Kacang lupa kulitnya Oh ini Seperti ini Padahal Gak sesuai Dengan apa Yang mereka Sangkakan Nah seperti itu Jelek guys Menuduh Ataupun Mengejudge Orang Langsung Tanpa Ber Apa namanya Bertanya Terlebih dahulu Dan lain sebagainya Like that lah Ada kontak Dengan Kawan-kawan saya Yang ada di Indonesia Gitu Jadi janganlah Salah Takkan saya Nak ambil video Masa saya Telepon dengan Keluarga Nah ini Suasanya Dekat Kota Semarang Ini kota Tempat Kampung saya Tapi ini Dekat kotanya Kalau kampungnya Betul-betul Masih Lumayan Jaraknya Sebab memang Saya itu Tinggalnya Dekat kampung Sangat Dan ini Dekat kotanya Tapi tak apa Lain kali Saya akan Buat video Suasanya Di kampung Saya Insya Allah Nanti Tunggu Adik saya Sebab Sana itu Kalau petang hujan Jadi susah Nak buat video Petang Dan ini Dekat Kota Semarang Tengah ada Coffee Jadi banyak Orang yang Meniaga Tapi saya Tak tahulah Ini dekat Memang tempatnya Dekat jalan Atau Apa Lorong Saya tak tahu Saya lupa Nak tanya Dan semua Pasti tahu Ini siapa Yang ambil video Mesti semua orang Tahu Yang ambil Video ini Adalah Gimbal Yono Siapa yang tak tahu Suasanya Kalau yang nak tahu Lebih jelasnya Suasanya Di kota Semarang Itu Bolehlah Tengok videonya Si Gimbal Yono Apalagi Dia meniaga Yang namanya Tahu Gimbal Tahu Gimbal Ini adalah Makanan Ciri khasnya Semarang Jadi Siapa-siapa Mana tahu Nanti kan Orang-orang Malaysia Yang nak datang Melancong Dekat Indonesia Jangan lupa Singgah Dekat Semarang Banyak Macam-macam Jenis Makanan Dekat situ Sedap-sedap Dia memang Rindu juga Dengan Makanan ini Tapi masih Ada kereta Ada motor Macam mana Tapi ramai Jukalah Memang Ramailah Suasanya Ramai Di hari Minggu Banyak Yang meniaga Macam-macam Jenis Meniaganya Jadi Rindu Sangat-sangat Takpelah Doakan Semoga Saya Boleh Balik Lagi Boleh Balik Lagi Ke Indonesia Tapi memang Insya Allah Ada rencana Kalau ada Rezeki Tetap Saya nak Balik Jadi Jangan Kata Saya Lupa Kacang Lupa kulitnya Ada Yang Lupa Dengan Negaranya Sendirilah Belakak Sombong Beginilah Tolonglah Aku Geram Geram Okeylah Sekian dulu Video Kali ini Dan ini Saya tunjukkan Pokoknya Ditonton Sampai Habis Videonya Dan ini Sudah Dasar Saya nak Cepat-cepat Upload Nanti Terlalu Ketang Terima kasih Yang sudah Menengahkan Sharing saya Dan Tengok Video saya Sampai Habis Terima kasih Banyak Bye Assalamualaikum Jumpa lagi Di Esok Sampai jumpa Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah Ya guys Pernyataan Dari Padam Mbak Yani Channel Walaupun Suaminya Nggak Kaya Tapi Yang penting Bahagia Tapi Disini Tidik Beratnya Adalah Bahwasannya Miskin Di Malaysia Dan Di Indonesia Itu Berbeda Dan Disana Itu Ketika Miskin Pun Itu Mendapatkan Gaji Gajinya 1500 Sampai Ke 5000 Itu Masih Tergolong Dan Itu Mendapatkan Bantuan Sangat Banyak Sekali Dari 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 Pemerintah Ada Juga Daripada Badan Zakat Ataupun Amil Zakat Dikatakan Asnaf Disana Nah Sekarang Kalau kita Tengok Di Indonesia Sendiri Kalau istilahnya Apa Namanya Gaji Bahkan Di Indonesia Itu Banyak Yang Namanya Pengangguran Bahkan Tidak Mendapatkan Gaji Dan Itu Juga Tidak Mendapatkan Bantuan Daripada Pemerintah Seperti itu Tidak Semuanya Mungkin Ada Beberapa Dan Sekarang Banyak Sebenarnya Program Program Dan Itu Program Agak Susah Juga Kalau Kita Nggak Mendaftar Itu Agak Susah Juga Bagi Orang Orang Yang Tidak Bisa Ataupun Gaptek Seperti Itu Dan Semoga Ini Menjadi Pelajaran Baik Kita Supaya Kita Tidak Sembarangan Ngomong Dan Juga Dikatakan Kayak Kamu Udah Lupa Sama Negara Kamu Sendiri Mana Ada Orang Yang Lahirnya Besarnya Di Indonesia Lupa Sama Indonesia Nggak Mungkin Pasti Ada Saya Rasa Kangen Rindu Tapi Apalah Daya Kenapa Saya Berkata Apalah Daya Karena Tidak Semua Itu Tidak Semudah Itu Untuk Pulang Tidak Semudah Itu Untuk Istilahnya Balik Karena Kenapa Orang Itu Banyak Keperluan Seperti Hal Anak Baru Sekolah Kenapa Belum Pulang Memang Tidak Bisa Untuk Langsung Seperti Itu Dan Itu Harus Difahami Orang Orang Yang Tidak Pernah Merantau Orang Orang Yang Tidak Pernah Pergi Keluar Negeri Untuk Bekerja Merantau Terutamanya Mereka Tidak Faham Makanya Mereka Bakalan Ngomong Gitu Ngomongnya Coba Lihat Komentar Di Video Ini Coba Nanti Tapi Saya Kira Penonton Saya Sudah Pada Smart Gitu Jadi Oke Lah Komen Yang Baik Baik Masukannya Gimana Oke Itu Dulu Videonya Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima